Hai Sobat Tengah Gadget, Rinan disini, terima kasih sudah klik video ini, welcome back to my youtube channel Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang asal Uni Emirat Arab tahun 2002 Film ini terinspirasi dari peristiwa nyata, yang menceritakan tentang misi penyelamatan yang dilakukan Untuk membawa kembali 3 tentara Uni Emirat Arab, yang terjebak dan terkepung oleh militan bersenjata pada tahun 2018 Film ini mulai tayang di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2022 Dan diganjar dengan rating 8,2 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet dan ini dia alur cerita film di Embas Opening movie diawali dengan footage video asli Saat peran Yaman yang berbasis di Mokah pada tahun 2015 Setelah bertahun-tahun kerusuhan sipil Milisi Al-Hauti yang didukung pihak asing menggulingkan pemerintah Yaman Yang diakui secara internasional Mereka menguasai sebagian besar wilayah Termasuk ibu kota Sana'a di utara dan Aden di selatan Kedua belah pihak pecah antara pemberontak dan loyalis Warga sipil tak berdosa menanggung beban konflik Kekacauan berikutnya mengkonsolidasikan banyak jejak kelompok teroris di wilayah tersebut Sehingga pemerintah Yaman meminta bantuan mendesak dari sekutunya Dan koalisi internasional Termasuk Uni Emirat Arab turun tangan untuk mengembalikan stabilitas di negara itu Intervensi datang sebagai tanggapan atas permintaan langsung oleh Presiden Yemini Hadi Dan diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Di zona perang yang terkoyak Memberikan bantuan kepada penduduk sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi patroli pasukan Uni Emirat Arab Hingga tiga tahun kemudian pertempuran untuk Yaman terus berlanjut Sin kemudian berlanjut di Pangkalan Moka Yaman Selatan pada hari Minggu 18 Februari 2018 Yang merupakan Pangkalan Basis Militer Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Di sana kita berkenalan dengan Sersan Mayor Bilal Al Saadi Sersan Ali Al Mismari Sersan Al Hindasi dan Sersan Al Falasi Mereka terlihat sedang latihan kebugaran bersama rekan-rekan lainnya Mereka terlihat begitu bersemangat Karena diketahui masa penugasan mereka di sana akan segera berakhir Dan minggu depan mereka dijadwalkan untuk pulang Sementara itu di tempat terpisah Kita berkenalan dengan Sayari dan Balusi Mereka berdua adalah anggota dari tim medik Selesai latihan Ali terlihat sedang membuat patung kuda dari kayu Patung kuda itu akan diberikan untuk putrinya sebagai hadiah Karena putrinya akan berulang tahun tepat di hari kepulangannya nanti Singkat cerita Mereka bersiap untuk melaksanakan patroli rutin Hari ini patroli 01 dan 02 akan berpatroli menyusuri area pegunungan Untuk mendistribusikan makanan dan memastikan keamanan warga sipil Diketahui hari ini adalah patroli terakhir bagi Ali, Bilal, dan Hindasi Sebelum mereka kembali pulang minggu depan Dua kendaraan patroli pun berangkat dari pangkalan Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Kolonel Al-Masrui Dia adalah komandan dari tim cepat tanggap Yang saat itu terlihat bersama dengan Kapten Said Diketahui Kolonel Al-Masrui minggu depan akan berangkat untuk ikut ujian promosi Untuk itu dia merekomendasikan Kapten Said untuk menggantikan posisinya Singkat cerita kembali ke tim patroli Di perjalanan Ali menerima kabar dari istrinya jika istrinya sedang sakit Dan akan pergi memeriksa kesehatannya ke dokter Lalu tidak jauh di depan mereka terlihat dua kendaraan patroli pasukan Yaman Yang tampaknya satu kendaraan mereka bermasalah dan butuh perbaikan Bilal yang turun menghampiri kemudian diberitahu Jika tidak jauh di depan sepertinya ada aktivitas mencurigakan tepatnya di bawah bukit Mendengar itu Bilal mengajak Ali dan Hindasi untuk pergi memeriksa ke sana Sementara untuk kendaraan patroli 02 Diminta oleh Bilal untuk membantu memperbaiki kendaraan pasukan Yaman yang rusak Lalu setelah itu mereka diminta untuk menyusul Singkat perjalanan mereka yang bertemu dengan warga sipil Kemudian membagikan stok bahan makanan yang mereka bawa Pada kesempatan itu Bilal diberitahu Jika semalam mereka mendengar suara tembakan dari balik bukit Dengan segera mereka bertiga kemudian bergerak ke sana untuk memeriksa Bilal kemudian menerima panggilan masuk dari rekannya yang memberitahunya Jika kendaraan pasukan Yaman sudah beres untuk itu Mereka dalam perjalanan menyusul Lalu tidak lama kemudian kendaraan pun terhenti dan BOOM Terima kasih telah menonton! 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 Di pangkalan mereka pun terima laporan Terkait serangan yang dialami tim patroli Atasan kemudian memerintahkan Mas Roy dan Said Untuk segera menyiapkan pasukan cepat tanggap Pesawat tanpa awak yang dikendalikan pusat komando juga dikerahkan menuju ke sana Untuk memberikan gambaran aktual kondisi terkini di lokasi kejadian Kolonel Mas Roy meminta Sayari dan Balusi untuk segera bersiap Begitu juga Kapten Said meminta Al-Falasi dan tim bersiap untuk bertugas Dipimpin oleh Kolonel Mas Roy Dengan kekuatan penuh pasukan cepat tanggap berangkat dari pangkalan Tidak ada pilihan lain Mereka kemudian menyiapkan amunisi senjata Bilal mencoba menghubungi patroli kosong dua Namun alat komunikasi itu rusak Mereka lalu mencoba menghubungi markas fiat telepon seluler Namun nihil tak ada sinyal Sementara di luar terlihat pasukan musuh mulai mendekat Patroli kosong dua juga terus dihujani peluru dan tembakan RPG oleh musuh Entah sampai berapa lama mereka bisa bertahan Tim cepat tanggap yang terus bergerak menuju ke lokasi kemudian menghubungi patroli kosong dua Dan memberitahu mereka jika mereka akan tiba dalam 10 menit ke depan Komandan pasukan musuh yang mendekat ke patroli kosong satu Meminta nakbuahnya untuk merekam video aksi serangan mereka Lalu setelah itu RPG ditembakkan Setelah itu pihak musuh menanam ranjo darat di beberapa titik di jalan Untuk menyambut kedatangan pasukan cepat tanggap Sementara itu hindasi tampaknya terluka parah Akibat dari tembakan RPG Tim cepat tanggap sudah berada makin dekat dengan lokasi Demi keamanan mereka kemudian memutuskan untuk berhenti Lalu tidak lama kemudian terlihat patroli kosong dua Mendekat ke arah mereka dengan kondisi yang rusak parah Mereka pun dengan segera bergegas untuk memberikan pertolongan Pihak musuh yang melihat itu kemudian menyiapkan serangan mortar Mortar pun ditembakkan dan BOOM Setelah berada di luar jangkauan mortar Mas Roy kemudian menghubungi pusat komando Agar mengarahkan pesawat tanpa awak untuk mendeteksi titik posisi mortar musuh Lalu pada kesempatan itu atasannya menitip pesan kepadanya Kamu aku berikan otoritas penuh dalam misi ini Apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya Kamu harus bisa menyelamatkan semua pasukan yang ada di sana Jangan biarkan musuh menangkap satupun dari prajurit kita Karena ini terkait dengan citra keamanan nasional Dia kemudian memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh pasukan Baik tim cepat tanggap maupun tim di pusat komando Untuk semua stasiun di sini komandan berbicara Rekan kita di patroli 01 masih terjebak dan terus diserang oleh musuh Dan rekan-rekan kita terkepung Musuh mengontrol dan menguasai medan dengan baik Jumlah musuh di sana mungkin ratusan Ini bukan serangan biasa dan mereka sudah merencanakan Ini adalah penyergapan Mereka menunggu kita dan bersiap melakukan apapun yang diperlukan Kita harus mengakui kemampuan musuh Dan kita tidak boleh meremehkan mereka Kekuatan kita bukanlah berbagai senjata Kekuatan kita adalah kebersamaan Hanya kita harapan satu-satunya saat ini Kita harus membawa saudara-saudara kita pulang apapun yang terjadi Di saat yang sama, handphone Bilal mendapatkan sinyal Dengan segera dia kemudian menghubungi rekannya yang ada di pangkalan Dan menanyakan apakah pasukan cepat tanggap sudah bergerak untuk menyelamatkan mereka Dia diberitahu jika pasukan cepat tanggap sudah berada dekat di lokasi mereka Syukurlah kata Bilal Semoga pasukan cepat tanggap segera tiba di sini Karena Hindasi terluka parah Setelah dirasa aman Mas Roy memintarkannya untuk bergerak maju ke depan Di sepanjang jalan anehnya pihak musuh sama sekali tidak menyerang mereka Begitu juga di patroli 01 pihak musuh menghentikan serangan Rupanya pihak musuh dengan sengaja tidak menyerang Untuk memancing pasukan cepat tanggap memasuki wilayah mereka Dan setelah makin dekat Mortar pun kembali ditembakkan Mas Roy dan tim berhasil menghindar dari beberapa kali ledakan Mortar Ternyata Mas Roy dengan sengaja memasuki perangkap musuh Hal itu dia lakukan untuk mengetahui di mana titik-titik Mortar ditembakkan musuh Dan setelah titik koordinat Mortar musuh dikunci oleh pesawat tanpa awak Pusat komando kemudian memerintahkan helikopter Apache dari pangkalan Untuk menuju ke lokasi dan memberikan bantuan serangan udara Mas Roy dan tim kemudian kembali bergabun dengan pasukan lainnya Dan akan lanjut bergerak jika helikopter Apache datang memberikan serangan udara Gagal menghancurkan kendaraan Mas Roy dan tim Mereka kemudian kembali menyerang patroli 01 dengan tembakan RPG Akibatnya Bilal terluka serius di kaki Mereka kemudian meminta agar Bilal dan timnya Keluar dan menyerahkan diri Katanya jika kalian menyerahkan diri Maka kalian akan kami biarkan hidup Lanjut pihak musuh kemudian membakar minyak di bawah mobil Untuk memaksa mereka keluar dengan asap Ali kemudian menghubung istrinya Dan menanyakan bagaimana hasil periksa ke dokter Istrinya memberikan kabar bahagia Jika dia tengah mengandung anak ketiga mereka Mendengar itu tentu saja Ali makin bersedih Karena belum tentu dia bisa bertahan hidup Dan bertemu lagi dengan keluarganya Setelah berbicara dengan istrinya Dia kemudian meminta Bilal untuk bersumpah Agar menjaga anak-anaknya jika dia tidak berhasil pulang dengan selamat Kembali ke tim cepat tanggap Kapten Said menghadap Mas Roy Dia meminta izin agar dia dan beberapa pasukan bergerak maju lebih dulu Mendengar itu demi keselamatan Bilal dan timnya Mas Roy pun mengizinkan Kapten Said Dua kendaraan pun bergerak maju Kapten Said dan Falasi bersama dua rekannya Dan Sayari bersama Balusi Pihak musuh yang mengetahui kedatangan tim cepat tanggap Kemudian memberitahu komandannya Dan komandannya pun bersama beberapa pasukannya pergi meninggalkan Bilal dan timnya Melihat itu ini adalah kesempatan Bagi Bilal dan tim untuk segera keluar dari kendaraan Gumpalan asap hitam Menjadi keuntungan tersendiri buat mereka terhindar dari tembakan penembak gitu Ali yang melihat spot yang aman buat mereka berlindung Mengajak Bilal dan Hindasi untuk berpindah posisi Namun negatif untuk Bilal dan Hindasi Mereka tidak bisa bergerak jauh Karena masing-masing dari mereka terluka di bagian kaki Ali kemudian memutuskan untuk bergerak maju lebih dulu Dan meminta Bilal untuk melindunginya dari musuh Terima kasih telah menonton! 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 penolong itu pun rusak parah Said kemudian melapor kepada Mas Roy jika kendaraan mereka rusak parah terkenaran jauh darat lalu tidak lama kemudian terlihat musuh mendekat dan menyerang mereka Indasi lalu mengatakan kepada Bilal tamat riwayat kita kita akan mati disini namun Bilal tetap memberinya semangat dan mengatakan kita akan baik-baik saja tim cepat tanggap akan datang kesini menolong kita dan benar saja dari kejauhan terlihat helikopter Apache sudah tiba disana Mas Roy yang terhubung dengan Apache kemudian meminta pilot untuk segera melumpuhkan semua mortar musuh tidak pakai lama roket pun ditembakkan dan boom dan mencoba ada yang terlalu terlalu dari terlalu terlalu teruskan motor terlalu terlalu Terima kasih telah menonton! 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 Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukan Kecuali Bilal dan Hindasi yang masih terjebak di sana menunggu giliran Di tengah asap hitam tebal Samar-samar hingga jelas Hindasi melihat tubuh Ali Yang sudah tidak bergerak sama sekali Dia kemudian mengatakan sepertinya kita tidak akan bisa pulang dengan selamat Musuh terus menyerang Tembakan RPG kembali melumpuhkan satu senjata mesin Pusat komando kemudian memberitahu Mas Roy Jika F-16 sudah dikerahkan dari pangkalan Dan F-16 akan tiba di sana dalam 7 menit ke depan Untuk itu dia diminta segera mengevakuasi semua pasukan Dan pergi meninggalkan tempat itu Mendengar itu Mas Roy kemudian meminta Kendaraan yang sudah mengevakuasi pasukan untuk mundur Dan dilindungi oleh kendaraan yang masih berfungsi dengan baik Mereka kemudian langsung bergegas pergi namun BOOM! Satu kendaraan berhasil pergi menjauh Lanjut Kapten Said kemudian memberitahu timnya untuk bersiap-siap Pergi menolong Bilal dan Hindasi serta beberapa rekan lainnya yang terjebak dalam kendaraan Sementara dia sendiri akan pergi melumpuhkan penembak jitu musuh Said kemudian memberi kode sinyal kepada Mas Roy Lalu setelah itu tembakan asap di udara pun dilepaskan Menggunakan asap tebal sebagai perlindungan mereka pun langsung beraksi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!